Intro Baik terima kasih pemirsa masih bersama kami di catatan akhir pekan TVMU yang masih membahas mengenai syiar penetapan awal Ramadan dan idul fitri 1443 Hijriah Muhammadiyah dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah Prof barangkali bisa menyampaikan kembali jika adanya perbedaan dari hitungan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai penetapan awal Ramadan seperti yang kita ketahui tapi biasanya pemerintah mengumumkannya satu hari atau satu malam sebelum penetapan awal Ramadan bagaimana menyikapinya Prof? Ya jadi kalau dengan hisab, sesama hisab saya kira tidak akan ada perbedaan karena hisab Imkanuruyat pun akan menetapkan 2 derajat sedangkan besok itu tinggi bulan 2 derajat plus tapi kalau dengan Ruyat ini yang sangat susah karena Ruyat itu atau melihat bulan dengan mata itu akan baru terlihat kalau sudah 4 derajat ke atas oleh karena itu ini akan sulit makanya besok itu kalau yang memakai Ruyat itu diperkirakan akan awal bulan Ramadannya itu pada hari minggunya, hari ahadnya tanggal 3 April karena diperkirakan bulan belum terlihat tetapi mudah-mudahan saja besok itu Ruyat pun sepakat untuk mengadakan bulan awal Ramadan pada tanggal 2 April sebab ini menjadi krusial karena kita sebetulnya ingin membuat satu kalender internasional yang bisa disepakati oleh semua orang karena terus terang saja peradaban-peradaban umat yang lain sudah punya kalender baku Masehi, Buddha, Cina tetapi ke kalender Islam itu belum ada karena orang masih berpegang pada Ruyat kalau Ruyat kan susah dibuat kalender karena kalender itu kan harus dibuat satu tahun sebelum berjalan untuk 2022 akan dibuatnya bulan Desember, bulan November tetapi di kita kalau memang kita melihatnya dengan Ruyat selamanya tidak akan punya kalender internasional padahal di dunia modern itu kalender itu penting untuk perencanaan kita mau membuat desain acara untuk keburan Ramadan akan kapan mulainya kalau belum ada ketetapan maka dalam manajemen modern sebetulnya tidak cocok Ruyat dan Muhammadiyah sebagai organisasi modern berpegang teguh kepada ilmu pengetahuan disambil berdayu dalil syar'i maka kita mantap berketetapan hisab itu merupakan jalan atau cara yang paling baik dan tepat untuk kali ini jadi kita bisa merencanakan program-program setahun yang akan datang termasuk haji termasuk lebaran ya kan itu perlu direncanakan haji kapan pemberangkatan kapan ada itu kan harus dengan akurat kalau membuat Ruyat itu agak susah tidak bisa berjalan dengan baik karena satu hari pun itu berharga kalau kita perencanaannya tidak tepat ya akan kacau itu mungkin baik Prof jadi kalau sudah ditetapkan kita juga bisa memantapkan dan mempersiapkan yang seharusnya dilakukan nah Prof untuk mempersiapkan ini dari Muhammadiyah sendiri bagaimana pedoman ibadah suci Ramadan dengan ketentuan sekarang kan masih dalam pandemi nih Prof bagaimana pedoman yang dilakukan atau disiarkan oleh Muhammadiyah kepada masyarakat ya saya kira pedomannya hampir sama dengan pedoman yang dikulakan oleh Muhammadiyah pada 2021 atau Ramadan 1442 Hijriah yaitu kita harus tetap berhati-hati untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mengundang orang berkumpul karena sekarang masih tinggi tingkat penyebaran apalagi dengan kasus-kasus Omikron sekarang nah oleh karena itu nanti sholat berjamaah pun tetap pakai prokes oleh pakai protokol kesehatan pakai masker jaga jarak dan dipersingkat kebersamaannya itu maka kita sebenarnya menganjurkan kecuali sholat wajib yang berjamaah kalau yang sunahnya dianjurkan sholat-sholat tersendiri munparit seperihannya taraweh ya itu kita bisa selenggarakan pada waktu sebelum sholat kita bangun malam sembahyang layel sembahyang malam sebelah serokahat kalau untuk isyanya ya boleh berjamaah kalau mau ada ceramah ceramah taraweh berjamaah juga sebentar saja itu tidak seperti biasa karena masih masih tinggi dan kita juga mungkin nanti penggunaan speaker ya kayak kemarin kementerian agama mengeluarkan saya kira bagus untuk malam-malam itu jangan diperdengarkan suara-suara yang mengganggu orang untuk istirahat karena bulan puasa itu adalah juga kita perlu istirahat malam yang cukup ya saya kira itu neng ya jadi kita harus tetap protokol dipakai dan tetap makan bergizi ya juga 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 memperhatikan kesehatan baik Prof terima kasih atas informasi dan penjelasannya semakin menarik lagi perbincangan kita mengenai si Armyong Song Ramadan tadi Prof kita lanjutkan setelah jadah berikut tetaplah bersama kami di catatan akhir pekan TVMU selamat menikmati